Bali nyembah gogo setan, mau kayak berhasil? Jujur aku males banget nanti gak mau bahas komen ini. Sebelum itu, salam toleransi. Setahun sekali, Hindu Bali akan merayakan yang namanya Hari Raya Nyepi. Ketika orang-orang tidak beraktifitas. Pokoknya, diem aja gitu di rumah. Gak boleh ngidupin listrik, gak boleh ngidupin api. Sampai Nyepi di Bali menginspirasi organisasi internasional PBB dalam gerakan World Silent Day. Yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan energi dan mengurangi kegiatan yang merugikan bumi seperti pemanasan global. Itu bener sih. Ada ogogoh bermuka seram yang melambangkan unsur kejahatan dalam diri manusia. Yang bermakna untuk menetralkan sifat buruk dengan baik sehingga fokus di satu titik. Ya, kepercayaan Hindu di Bali, kita tidak bisa menghilangkan hal buruk, tapi kita bisa menetralkannya. Dan ogogoh juga sebagai wadah untuk berkarya para seniman-seniman yang ada di Bali. Bukan menyembah ogogoh atau setan. Ya, tapi gak salah. Semua orang berhak berpendapat. Tapi zaman sekarang kayaknya gak mungkin deh. Kita susah mencari. Karena kan udah ada Google. Kita bisa tahu apapun. Ayolah, kita berbeda.